Hidrogen peroksida atau H2O2 Senyawa kimia berupa cairan lebih pekat daripada air Tidak meninggalkan residu Bagaimana manfaat dan bahayanya untuk manusia dan tanaman juga cara penggunaannya Halo sahabat youtube penggemar angkrek Selamat datang di channel koleksi Solis Semoga semua keselamatan selalu bersama kita Terutama yang menonton video ini Semoga tetap sehat dan bahagia Dalam kesempatan kali ini Saya ingin berbagi untuk sahabat semua Manfaat dan bahayanya H2O2 atau hidrogen peroksida Untuk tanaman dan manusia Agar kita tidak salah dalam penggunaannya Hidrogen peroksida adalah Jat kimia Dengan unsur kimianya H2O2 Kandungannya terdiri dari Jat kimia hidrogen Dan oksigen Berbentuk cairan bening Tidak berwarna Dengan tekstur sedikit kental dibandingkan air Hidrogen peroksida dikenal sebagai agen pemutih yang kuat Dengan konsentrasi yang tinggi Di sektor perindustrian Hidrogen peroksida digunakan sebagai pemutih Untuk bahan tekstil dan kertas Selain digunakan juga sebagai pemutih Juga digunakan untuk antiseptik pada luka ringan Tentu saja dengan konsentrasi lebih rendah ya Hidrogen peroksida dengan konsentrasi rendah Antara 3-9% Biasa digunakan sebagai komposisi berbagai Produk untuk pembersih rumah tangga Listrik dan elektronik Kemasan makanan Pencuci baju dan piring Hingga dalam proses pengolahan air Jadi untuk kolam ikan juga bisa ya Kasih yang 3% Satu atau dua tetes Ikan tidak akan kekurangan oksigen Kalau berani bisa dicoba Pada saat sirkulasi air di kolam ikan mati Pada saat mati listrik Kegunaan hidrogen peroksida dalam kehidupan sehari-hari Memiliki banyak manfaatnya Di antaranya Untuk obat cerawat Sebagai kandungan dalam obat tetes telinga Yang berfungsi untuk membersihkan kotoran telinga Sebagai bahan baku untuk pasta gigi Untuk pemutih gigi dan obat kumur Dan untuk cet atau bleaching rambut Jadi kalau dipergunakan dengan konsentrasi yang tepat Hidrogen peroksida Bermanfaat di bidang perindustrian Kesehatan dan lain-lain Selain banyak manfaatnya Ada juga bahayanya Jadi sebelum menggunakan hidrogen peroksida Harus benar-benar mengikuti petunjuk pemakaian Apalagi untuk konsentrasi tinggi Cairan hidrogen peroksida Jika terkena mata Dapat menyebabkan iritasi Dan pembengkakan pada mata Kalau konsentrasinya tinggi Menggunakan hidrogen peroksida Harus hati-hati Bisa menyebabkan kerusakan mata permanen Kalau terhirup terlalu banyak Dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan Batuk Sesak napas Hingga pembengkakan paru-paru Tapi jangan khawatir Kalau konsentrasi 3% Aman untuk manusia Hidrogen peroksida Jat kimia yang aman untuk manusia Juga tidak meninggalkan residu Dan bermanfaat juga Untuk tanaman Saya beli hidrogen peroksida Yang 3% Di toko Kimia Yang 3% ini ada juga Dijual di apotek Biasanya apotek Yang menjual hidrogen peroksida Ada yang bebas Ada juga yang meminta resep dokter Jadi begitu ya ribet Dan tidak semua apotek Menjual H2O2 ini Atau hidrogen peroksida Apalagi lebih dari 3% Konsentrasinya Tidak ada dijual di apotek Kalau di toko kimia Dijual bebas Harga juga jauh lebih murah Saya beli hidrogen peroksida ini Atau H2O2 Di toko kimia Dengan konsentrasi 3% Dengan isi 1 liter ini Saya bayar harga Rp17.000 Rp7.000 untuk isinya Rp10.000 untuk wadah atau jerigennya Jadi lebih baik sahabat bawa jerigen sendiri Lebih murah ya Konsentrasi yang dijual juga banyak pilihannya Ada yang 50% Konsentrasinya 35% 10% Dan 3% Untuk yang baru mengenal hidrogen peroksida Saran saya gunakan yang 3% saja Manfaat dari hidrogen peroksida untuk tanaman Sebagai pengendalian hama tanaman Mengatasi busuk akar Perawatan pada benih sebelum ditanam Untuk membasmi jamur Semprotkan ke batang dan daun Biasanya jamur bersembunyi di balik Atau di antara pelepah-pelepah Batang dan daun yang sudah mengering itu ya Jamur yang warna putih Juga untuk mengobati luka Atau bagian yang rusak pada tanaman Hidrogen peroksida bukan pupuk Atau nutrisi khusus untuk tanaman Unsur pembentuknya hanya terdiri dari hidrogen dan oksigen Hidrogen peroksida membantu mendorong pertumbuhan akar yang sehat Karena kandungan molekul oksigen ekstra Tambahan oksigen ekstra ini Memungkinkan akar untuk menyerap lebih banyak nutrisi Yang berarti Pertumbuhan lebih cepat Lebih sehat dan lebih kuat Hidrogen peroksida Cairan yang 3% konsentrasinya Kalau terkena tangan atau bagian kulit lainnya Ada rasa dingin Ada juga yang sampai Seperti rasa kesemutan Sebagian orang ada Yang tidak merasakan apa-apa Seperti saya Ini hanya terasa dingin saja Tapi jangan coba-coba yang konsentrasi lebih dari ini ya Lebih dari 3% Kulit kita bisa melepuh Karena sifatnya korosip Saya biasa menggunakan H2O2 ini Atau hidrogen peroksida Dengan konsentrasi yang 3% Dengan perbandingan untuk perawatan 10 ml per liter air Aplikasikan sore hari Dengan intensitas Seminggu 1 kali Kalau untuk pesticida Untuk membasmi serangga pada tanaman Dengan perbandingan 1 banding 1 Lebih ampuh lagi Kalau ditambah dengan air rendaman tembakau Ampuh Membasmi serangga dan telurnya Tapi kalau sahabat mau lebih Irit Gunakan konsentrasi yang 50% Jadi kalau kita beli 1 liter yang 50% Dicampur lagi dengan air destilasi atau aquades Jadi konsentrasi yang 3% Sebanyak 15 liter lebih Tapi harus hati-hati ya Kalau pemula Saya sarankan yang 3% saja beli langsung Jadi di toko kimia lebih murah Kalau tidak mau repot Ada yang khusus H2O2 hidrogen peroksida Untuk tanaman Sudah ada produknya ya Sudah ada dijual yang Konsentrasi 10% Kalau tidak salah Tapi itu saya belum pernah coba Manfaat H2O2 Atau hidrogen peroksida Untuk tanaman Kesimpulannya Jadi untuk Menstimulasi pertumbuhan tanaman Untuk perendaman benih Untuk anti jamur Atau fungisida Insektisida Atau antibakteri Dan menambahkan kadar oksigen Pada tanaman Jadi pertumbuhan lebih baik Karena meningkatkan penyerapan nutrisi Juga dapat mengurai Endapan-endapan pupuk kimia Setelah penggunaan Tutup yang rapat Simpan di tempat teduh Kalau bisa di tempat yang gelap Saya rasa sharing saya cukup sekian Semoga bermanfaat Untuk yang sudah menonton Saya ucapkan Terima kasih Kalau suka dengan video ini Silahkan subscribe Like Comment Jangan lupa loncengnya di hidupkan Agar dapat notifikasi video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Sub indo by broth3rmax